Assalamualaikum semuanya, bersumpah lagi dengan saya Teguh Warsito, dosen BK Instan Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas permintaan dan penawaran Bagian pertama video ini akan membahas permintaan Jadi nanti pembelajaran permintaan dan penawaran akan saya bikin beberapa video Pertama kita membahas dari sisi pengertian dulu Jadi permintaan atau yang dalam bahasa Inggris disebut demand Adalah jumlah barang dan jasa tertentu yang diminta dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga Jadi ada penekannya di sini Yang pertama penekannya adalah permintaan ini memperhatikan kemampuan beli konsumen Memperhatikan willingness to pay Tidak serta-merta hanya keinginan Tapi keinginan yang disertai dengan daya beli Kemudian yang kedua adalah permintaan ini terjadi pada berbagai tingkat harga Tidak hanya satu harga Jadi kita nanti akan mempunyai set harga Set beberapa titik harga Dengan set beberapa titik jumlah barang dan jasa yang diminta Dalam terminologi yang lain yang mirip dengan permintaan ini adalah jumlah yang diminta atau quantity demanded Jumlah yang diminta Nah perbedaannya apa? Kalau jumlah yang diminta Kalau jumlah yang diminta adalah jumlah barang atau jasa yang diminta dan mampu dibeli pada tingkat harga tertentu saja Jadi satu harga tertentu Nah kumpulan dari jumlah yang diminta inilah yang nanti akan membentuk permintaan Di dalam permintaan itu terdapat hal yang diterima secara umum dan telah menjadi hukum Yang kita nanti menyebutnya sebagai hukum permintaan Law of demand Hukum permintaan Nah itu dinyatakan bahwa jumlah barang atau jasa yang diminta itu akan turun Saat harga atau jasa tersebut naik Saya tadi sebaribus artinya hal yang tidak berubah Nah dan sebaliknya Berarti jumlah barang atau jasa yang diminta akan naik saat harga atau jasa tersebut akan turun Intinya apa? Intinya ada hubungan terbalik disini Ada hubungan negatif disini Yang nanti akan dijelaskan dalam kurva permintaan Dalam slope yang negatif Nah kurva permintaan sendiri itu merupakan kurva atau grafis yang menggambarkan hubungan antara harga Dengan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen Nah di dalam kurva permintaan itu yang perlu diingat adalah Sumbu X atau horizontal itu adalah Jumlah barang atau jasa Jadi sumbu X-nya adalah X Sedangkan sumbu Y atau sumbu vertikalnya adalah harga atau P Dan juga kurva penawaran nanti sama Sumbu X-nya X dan sumbu Y-nya adalah P Nah hubungan antara jumlah yang diminta dan harga Itu dapat ditunjukkan dengan beberapa cara atau beberapa gambaran Yang pertama dengan schedule permintaan Atau jadwal permintaan Bisa juga dalam bentuk kurva permintaan Dan juga nanti kita akan bahas persamaan permintaan Jadi paling ada tiga ini cara menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta Schedule permintaan, kurva permintaan, dan juga persamaan permintaan Schedule permintaan itu adalah tabel yang menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta tadi Jadi nanti ada dua kolom Kolom yang pertama ada set harga Dan di kolom yang lain adalah set barang atau jasa Nah dari schedule ini kita selanjutnya bisa membuat kurva permintaan dengan menggambarkan tiap titik Kemudian diplot di grafik Kemudian titik-titik atau plot-plot di grafik tersebut kita hubungkan dalam dua garis Misalnya nih titik P sama dengan 0 dan X sama dengan 16 kita gambar Titik P sama dengan 1, X sama dengan 14 kita gambar Titik P sama dengan 2 dan X sama dengan 10 kita gambar dan seterusnya Kemudian kita hubungkan dengan garis menjadi kurva permintaan Dan sekali lagi kurva permintaan ini mempunyai slope negatif Mirim dari kiri atas dan kanan bawah seperti yang kita bahas sebelumnya Permintaan dan jumlah barang yang diminta itu dipengaruhi oleh beberapa faktor Yang pertama adalah harga barang itu sendiri Ini jelas ya sesuai dengan hukum permintaan tadi Bahwa jumlah yang diminta itu akan naik saat harga turun dan sebaliknya Kemudian yang kedua permintaan itu akan dipengaruhi oleh harga barang lain Dipengaruhi oleh harga barang lain Perubahan harga barang-barang ini Harga-harga barang lain ini Akan memengaruhi permintaan barang yang akan kita analisis Jadi nanti kita akan membahas ada dua sifat barang ini Ada sebagai substitusi dan ada yang sebagai komplementar Nanti akan kita bahas Permintaan itu juga dipengaruhi oleh pendapatan Jadi naik turunnya pendapatan seseorang itu akan memengaruhi pola konsumsi terhadap barang atau jasa tertentu Nanti kita akan bahas bagaimana pengaruh pendapatan ini dengan menganalisis dua jenis barang Ada barang normal dan ada barang inferior Selanjutnya adalah selera Jadi perubahan selera atau tren tertentu dalam masyarakat dalam mengonsumsi barang dan jasa itu akan menyebabkan perubahan permintaan juga Faktor selanjutnya adalah ekspektasi Jadi ekspektasi ini adalah perkiraan harga di masa yang akan datang Jadi misalnya gini, saat ini kita menganalisis permintaan sekarang Tetapi kita bisa memprediksi atau kita ada prediksi dari pemerintah bahwa harga suatu barang itu akan naik Akibatnya apa? Akibatnya adalah permintaan kita saat ini itu akan bertambah untuk mengantisipasi kenaikan harga barang tersebut di masa yang akan datang Faktor yang terakhir yang akan kita bahas adalah jumlah pembeli Kenapa jumlah pembeli? Karena kita akan menganalisis permintaan pasar Permintaan pasar itu dibentuk oleh permintaan-permintaan individu Jika individu atau jumlah ini bertambah Maka permintaan pasar akan naik juga, akan berubah juga Oke, tadi telah disebutkan bahwa harga barang lain Akan memengaruhi permintaan terhadap barang yang akan kita analisis Nah, kita akan membahas dua jenis barang berdasarkan sifat ini Barang substitusi dan barang komplementar Yang pertama adalah barang substitusi Barang substitusi adalah barang yang fungsinya itu bisa menggantikan barang lain Sehingga apabila harga barang satu turun Permintaan barang dua yang akan kita analisis akan ikut turun juga Jadi kita sekarang menganalisis permintaan barang dua Harga barang satu itu berubah Nah, karena barang satu dan dua adalah barang substitusi Perubahan harga barang satu tadi akan memengaruhi jumlah barang yang diminta Jumlah barang dua yang kita analisis yang diminta Contoh barang substitusi itu apa? Ya, kita tahulah Kopi, teh, tiket pesawat, kereta api, aqua, nesli, dan sebagainya Intinya adalah barang ini saling menggantikan Nah, alur pikirnya seperti apa? Kenapa barang substitusi itu memengaruhi permintaan barang yang akan kita analisis? Alur pikirnya seperti ini Jadi misalnya harga barang satu sebagai substitusi dari barang dua Barang dua ini barang yang kita analisis Misalnya harga barang satunya turun Sesuai dengan hukum permintaan, jika harga barang satu turun Maka orang akan mengonsumsi barang satu lebih banyak Akibatnya apa? Permintaan barang satu banyak Karena barang ini saling menggantikan Dan permintaan barang satu itu banyak Maka permintaan barang dua akan turun Nah, itulah sebabnya mengapa Perubahan atau penurunan harga barang satu Itu akan menyebabkan permintaan barang yang kita analisis itu Akan menjadi turun Seperti yang di awal tadi saya sampaikan Nah, jenis barang yang kedua adalah barang komplementer Barang komplementer adalah barang yang penggunaannya itu melengkapi Artinya kalau kita mengonsumsi barang satu Berarti kita otomatis akan mengonsumsi barang yang kedua Karena fungsinya saling melengkapi Nah, akibatnya apabila harga barang satu itu turun Maka permintaan barang dua Barang dua ini yang akan kita analisis akan naik Nanti alur pikirnya akan kita sampaikan di belakang Tetapi intinya ini dulu Jika harga barang satu turun Maka permintaan barang yang akan kita analisis itu akan naik Contoh barang komplementer adalah Gula, kopi, selai, roti tawar, bensin, mobil, dan sebagainya Nah, alur pikirnya seperti ini Misalnya harga barang satu itu turun Konsekuensinya sesuai dengan hukum permintaan Maka permintaannya akan naik Permintaan barang satu naik Itu akan memengaruhi permintaan barang dua Karena barang satu dan dua ini komplementer Dipakai secara bersamaan Oke, jadi saat barang satu turun Maka permintaan barang dua yang akan kita analisis akan naik juga Nah, sekarang kita analisis faktor pendapatan Di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa pendapatan itu akan memengaruhi permintaan barang kita Tergantung sifat barang kita ini normal atau inferior Yang pertama kita analisis dulu adalah barang normal Barang normal adalah Jadi suatu barang itu dikatakan normal Jika saat pendapatan naik Maka permintaan terhadap barang itu juga naik Nah, ini sifat barang pada umumnya Nah, ini adalah jenis barang kedua Dan berbeda dengan barang pertama tadi Barang kedua ini adalah barang inferior Nah, sifatnya kebalikan dengan barang normal Untuk barang inferior Jika pendapatan seseorang itu meningkat Maka permintaan terhadap barang ini akan turun Oke, contohnya apa barang inferior? Nah, yang akutan umum misalnya Atau beras misalnya Beras ini untuk kelompok pendapatan tertentu itu menjadi inferior Kita ambil contoh lah Beras Oke, beras Pada saat orang itu tidak punya Kemudian beras adalah bahan makanan utama Saat pendapatannya naik Konsumnya akan naik Beras sebagai barang normal Tapi bayangkan Kalau misalnya untuk orang yang sudah berkesukupan Oke, beras konsumsi mereka sehari-hari Nah, suatu saat keluarga ini menjadi keluarga yang sangat kaya Kayak atau sangat kaya Maka dia akan menambah konsumsi lauknya Misalnya daging menjadi banyak Oke Nah, karena konsumsi daging lebih banyak Maka beras, konsumsi berasnya akan dikurangi Itulah mengapa Untuk golongan tertentu Kelompok tertentu Beras bisa menjadi Atau nasi Itu bisa menjadi barang inferior Oke Pada bagian ini Saya akan membahas Kita akan berdiskusi tentang Pergerakan Dan pergeseran kurva permintaan Pergerakan kurva permintaan artinya Kombinasi antara harga dengan jumlah barang yang diminta Itu akan bergerak sepanjang kurva permintaan Itulah kita sebut sebagai Pergerakan sepanjang kurva Atau movement along the curve Tetapi Jika Kurva permintaan ini Bergeser Artinya dari kurva permintaan yang satu D satu menjadi D dua D tiga Dan seterusnya Kita sebut sebagai Pergeseran kurva Atau shift in the curve Oke Nah Pergerakan sepanjang kurva Yang tanpa menimbulkan kurva permintaan baru tadi Itu disebabkan oleh Perubahan harga barang itu sendiri Oke Jadi kombinasinya masih Harga barang berubah Dan akhir menjadi berubah Dan seterusnya Tetapi masih dalam Satu kurva Nah sebaliknya Jika yang berubah adalah faktor lain Jadi kalau kita tadi membahas Ada enam Faktor yang memengaruhi permintaan Faktor kedua sampai dengan ke enam berubah Maka akan menyebabkan kurva itu Bergeser Shift in the curve Oke artinya Tidak Seseperti kurva yang awal Dia Kurvanya berubah D satu menjadi dua D tiga dan seterusnya Oke Nah ini adalah gambarannya Mungkin Konsumsi saat ini adalah Harga di pasaran Itu adalah B satu Maka barang yang ingin dibeli Quantity demanded Itu adalah G satu Kombinasinya ada Di titik A Nah ternyata Kemudian Harga barang itu turun Oke menjadi B dua Pada posisi B dua Maka jumlah barang yang diminta Naik menjadi G dua Kombinasinya di B Jadi pergerakannya dari A ke B Masih dalam satu kurva yang sama Inilah yang kita sebut sebagai Pergerakan di sepanjang kurva Nah bedakan dengan yang ini Oke sekarang yang berubah adalah faktor lain Taruhlah pendapatan menjadi naik Saat pendapatannya naik Oke dikonsumsi awal Sebelum pendapatannya naik Itu saat harga B satu Konsumnya adalah G satu Oke Nah Saat harga yang sama Harganya sekarang Harga barang ini sama Tidak berubah Tetapi pendapatan kita naik Nah dan barang ini adalah barang normal Saat barang normal Naiknya pendapatan Akan mengubah Naiknya G Walaupun harga tetap Jadi P nya tetap P satu Tetapi sekarang jumlah yang diminta Atau jumlah yang ingin dibeli adalah G2 Oke Sekarang titiknya berubah Nah inilah yang menjadi dasar bahwa Kurva permintaan itu bergeser Dari D1 menjadi G2 Nah ini adalah kesimpulan kita Dari pergeseran kurva permintaan Oke Yang pertama akibat Perubahan harga barang substitusi Ketika barang substitusi Ketika barang substitusi naik Maka permintaan akan Ikut naik juga Oke Karena ini adalah faktor lain Maka terjadi Pergeseran kurva D1 menjadi D2 D1 perkurva permintaan Akan bergeser ke kanan Menjadi D2 Sebaliknya Jika harga barang substitusi itu turun Maka kurva permintaan Akan bergeser ke kiri Nah ini untuk barang komplementer Oke Untuk barang komplementer Ketika harga barang komplementer Itu akan turun Akan menggeser kurva ke kanan Karena apa? Karena turunnya barang komplementer Itu menunjukkan Naiknya Barang yang Naiknya permintaan Barang yang kita analisis Itulah mengapa Kurvanya bergeser ke kanan Sebaliknya Jika harga barang komplementer itu naik Kurva permintaan bergeser ke kiri Nah ini adalah Pergeseran kurva permintaan Karena naiknya pendapatan Dan barang kita Barang yang kita analisis adalah Barang normal Naiknya pendapatan Menaikkan konsumsi Berarti Naiknya pendapatan Menggeser kurva permintaan ke kanan Sebaliknya Jika pendapatan itu turun Maka Permintaan terhadap barang normal Itu akan turun Kurva bergeser ke kiri Berbeda hanya jika Barang tersebut Barang inferior Untuk barang inferior Ketika pendapatan itu turun Maka Permintaan terhadap barang tersebut Akan menjadi lebih tinggi Kurva permintaan bergeser ke kanan Sebaliknya Ketika pendapatan itu naik Karena sifat barangnya adalah Barang inferior Permintanya berkurang Kurva permintaan Akan bergeser ke kiri Perubahan selera Juga bisa menggeser Kurva permintaan Saat ada tren Untuk mengonsumsi produk tertentu Atau selera konsumen Menjadi lebih tinggi Terhadap Barang tertentu Maka permintaannya Akan naik Konsekuensinya Kurva permintaan Akan bergeser ke kanan Sebaliknya Jika Selera Semakin kecil Atau semakin rendah Maka kurva permintaan Akan bergeser ke kiri Nah yang ini adalah Pergeseran kurva permintaan Akibat perubahan ekspektasi Jika suatu Harga suatu barang Diekspektasikan akan Harganya akan naik Di masa yang akan datang Maka permintaan saat ini Akan bertambah Dengan kata lain Kurva permintaan Akan bergeser ke kanan Sebaliknya Jika diekspektasikan harga Akan turun Di masa yang akan datang Permintaan saat ini Akan rendah Karena orang akan Mengonsumsi Di masa yang akan datang Dan yang terakhir Adalah pergeseran kurva permintaan Akibat perubahan Jumlah konsumen Jika jumlah konsumen Naik Berarti permintaan Ya naik Kurva permintaan Bergeser ke kanan Sebaliknya Jika jumlah konsumen Turun Maka kurva permintaan Akan bergeser ke kiri Oke selanjutnya Kita akan diskusi Tentang persamaan permintaan Kita sudah diskusi Tentang faktor-faktor Yang mengaruhi permintaan Oke jadi Ada 6 faktor Tadi yang kita bahas Yang mengaruhi permintaan Berdasarkan faktor-faktor itu Maka persamaan permintaan Kita bisa Tuangkan dalam bentuk fungsi Oke jadi misalnya Seperti ini HID Artinya permintaan Jumlah permintaan Terhadap suatu barang Merupakan D Di sini sebagai fungsinya Fungsi dari P Artinya harga barang itu sendiri PC Harga barang komplement PS Harga barang substitusi Kemudian Y Berarti income Dan sebagainya Nanti bisa dimasukkan semuanya Nah seperti yang kita ketahui Bahwa kurva permintaan Merupakan hubungan Antara jumlah barang yang diminta Terhadap harga barang itu Sedangkan tadi kita Tahu Bahwa permintaan Dan jumlah barang yang diminta Itu dimengaruhi oleh beberapa faktor Untuk membentuk kurva permintaan Karena varian yang digunakan Hanya jumlah Atau HID Dan P Atau harga barang itu sendiri Maka nilai Atau faktor-faktor lain Kita harus tentukan nilainya Persamaan akhirnya adalah Persamaan yang kita peroleh HID Itu merupakan fungsi dari P Oke ya HID Merupakan fungsi dari Harga barang itu sendiri Oke Nah karena HID Merupakan fungsi dari P HID Merupakan fungsi dari P Maka Persamaan Jika Hubungannya adalah Linear Linear Hubungan yang Segaris Maka kita bisa tentukan bahwa Fungsi permintaan Atau HID Itu sama dengan A minus B Dikalikan B Nah Dari persamaan ini Kita bisa menentukan Hubungan antara HID Dan B Hubungan antara P dan HID Sekali lagi HID Sama dengan A Dikurangi B Kalikan B Tanda negatif disini Menunjukkan bahwa Antara P Antara harga Dengan jumlah P yang diminta HID Itu hubungannya terbalik Jika B tinggi Berarti HID Turun Sebaliknya Jika P turun Maka V akan naik Nah sekarang Kita beralih ke Permintaan individu Dan pasar Tadi saya sempat Menyinggung bahwa Permintaan pasar Itu terstruktur Terbentuk Oleh Permintaan-permintaan Individu Jadi jumlah barang Yang diminta Di dalam pasar Itu merupakan Akumulasi dari Jumlah barang Yang diminta Secara individu Oke Jadi Disini Kita bisa Tentukan Atau kita bisa Rumuskan Bahwa HID Dalam artian pasar Itu sama dengan K1 Individu 1 Ditambah K2 Permintaan untuk Individu 2 K3 Untuk individu 3 Dan seterusnya Oke Jadi KD itu Merupakan penjumlahan Dari fungsi Tadi D1 Sebagai fungsi P Ditambah D2 Sebagai fungsi P Ditambah D3 Sebagai fungsi P Dan sebagainya Intinya Yang saya tekankan Disini adalah Bahwa Permintaan pasar Itu akumulasi Atau penjumlahan Dari permintaan individu Oke Contohnya ini ya Jadi misalnya Di dalam pasar itu Hanya ada 2 konsumen Catherine And Nicholas Catherine And Nicholas Masing-masing Mempunyai fungsi Permintaan Sendiri-sendiri Misalnya Yang di bawah ini Adalah fungsi permintaan Untuk Catherine Yang sebelah kiri Kemudian yang kanan Adalah untuk Nicholas Marketnya adalah Penjumlahan Oke Misalnya gini Misalnya Saat harga P sama dengan 2 Permintaan Catherine Berapa? 4 Sedangkan permintaan Nicholas 3 Maka permintaan pasar Adalah 7 Oke Jadi Kita harus Ada titik Harga P sama dengan 2 Dan X Sama dengan 7 Dan seterusnya Saat kita hubungkan Kita dapat Market Demand Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.